Pembangunan terowongan bawah laut akan menjadi salah satu infrastruktur prestisius di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Biaya pembangunannya diperkirakan berkisar 3 triliun rupiah. Terowongan bawah laut di Teluk Balikpapan ini akan menjadi yang pertama di Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, Kementerian PUPR menyebutkan bahwa pembangunan tol bawah laut di Ibu Kota Nusantara akan dimulai pada tahun 2024 mendatang. Infrastruktur itu berupa terowongan yang ditenggelamkan di bawah air atau Immerset Tunnel di Teluk Balikpapan. Menurut dia, setelah penyusunan desain Immerset Tunnel tersebut, Kementerian PUPR kemudian melakukan pelelangan dan pembangunannya diperkirakan bisa dimulai tahun 2024 mendatang. Danis menyampaikan, desain Immerset Tunnel dirancang dalam bentuk boks dengan panjang sekitar 1,5 km. Selain itu, juga dirancang untuk 6 lajur jalan tol. Untuk diketahui, tol bawah laut itu termasuk dalam tol akses IKN Segmen 4A Simpang Tempadung Outer Ring Road IKN dengan panjang 18,2 km. Pembangunan terowongan tersebut bertujuan menjaga kelestarian habitat bekantan dan pesut di sekitar Teluk Balikpapan. Oleh karena itu, pemerintah tidak membangun jembatan yang dapat mengubah morfologi lingkungan di sekitarnya. Sebelumnya, Junaidi, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur menyebut terowong bawah laut ini akan dibangun pada kedalaman sekitar 40 meter dengan lebar jalan sekitar 22 meter dan panjang jalan sekitar 1 km. Nantinya, bila terowongan ini berhasil dibangun maka target waktu tempuh dari bandara sepinggan di balik papan menuju KIPP sekitar 30 menit bisa tercapai dan menjadi lebih dekat ketimbang melalui jembatan Pulau Balang. Proyek tersebut diperkirakan akan menelan biaya sekitar 3 triliun rupiah. Sementara itu, pemerintah akan membangun koridor satwa di jalan tol Ibu Kota Nusantara. Rencana pembangunan infrastruktur ini merupakan langkah konservasi alam termasuk pelestarian satwa di IKN. Danis mengatakan, satwa yang sering ditemukan melintas di sekitar kawasan proyek tol IKN yaitu Monyet. Koridor satwa berbentuk jalan yang disediakan agar satwa tetap dapat berpindah tempat tanpa terganggu adanya jalan tol. Jalan tol yang dimaksud adalah pelintasan gajah di tol Pekanbaru Dumai, Permai. Saat ini, tol Permai menjadi satu-satunya jalan tol yang memiliki terowongan pelintasan gajah di Indonesia. Terdapat 5 titik pelintasan gajah di tol Permai yang menjadikan jalan tol tersebut memiliki keunikan tersendiri dibandingkan jalan bebas hambatan.